Nah Pemirsa sekarang sudah mulai masuk ke jam makan siang, mungkin bakso bisa jadi pilihan untuk makan siang Anda. Betul sekali Davi, nah tapi gimana kalau bakso yang kita mau makan bentuknya enggak bulat karena ada lobsternya? Kayak apa bentuk dan gimana rasanya? Mari kita nikmati bersama. Bakso bulat seperti bola pingpong, kalau lewat membuat perut kosong. Ya lagu anak yang populer di awal tahun 2000-an ini tidak berlaku bagi bakso yang ada di Palembang, Sumatera Selatan. Karena baksonya tidak berbentuk bulat, adonan bakso menyelim muti daging lobster. Bakso lobster yang kekinian ini pun diburu pecinta kuliner di bumi Sriwijaya. Lobster yang segar dan gurih berpadu dengan adonan daging bakso terasa semakin nikmat dengan kuah kaldu yang menggugah selera. Pertama kali di kota Palembang ini jadi penasaran mau nisipin bakso lobster ini dan ternyata bakso itu enak. Ditambah lobsternya ini jadi kayak gurih-gurihnya. 40 kg lobster disiapkan per hari, dibersihkan lalu dipotong di beberapa bagian untuk ditempelkan ke adonan bakso. Kemudian direbus hingga harum. Nah, untuk penyajiannya, bakso lobster ditemani bakso kecil, mie, dan bawang goreng. Untuk bakso lobster ini kita jual harga Rp40.000 sudah dapat bakso-bakso kecil dan besarnya. Untuk lobster di Palembang agak susah, jadi kita langsung kirim dari Kalimantan. Untuk per hari kita siap 500 porsi lobster. Hmm, menggugah selera banget ya. Nah, Anda yang tinggal di Palembang, bakso lobster di Jalan Pangeran Arya Kusuma di Talang Semut ini bisa jadi pilihan santap siang. Selamat mencoba! Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Girawan, AINews, melaporkan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Girawan, Bambang Girawan, Bambang Girawan, Bambang Girawan, Bambang Girawan. Selamat mencoba! Selamat mencoba! Selamat mencoba!